ya ini dia teman-teman hari ini aku mau mengaktifkan layar untuk melengkap ya teman-teman ikuti terus videoku bagaimana perkembangannya ya teman-teman untuk terkini dan kali ini aku berada di sisi utara dulu ya teman-teman untuk pengerjanya langsung saja kita lagi yo guys kali ini pengerjanya seperti ini ya teman-teman untuk sisi utara terlihat pemasangan beton kayak semacam gorong-gorong jadi ini kemungkinan dipasang layar saluran air oke kita lanjut ke sisi sana ya teman-teman kemarin aku bikin video ya guys soal jalan terlutang di sisi utara ya dan kali ini aku mau jajah melintasi ya terlutangnya gimana ekstrimnya letaknya ada di sana lurus saja ya guys mari kita lanjut gimana ya ekstrimnya oke guys kali ini aku berada di sisi utara oke guys kali ini aku berada di sisi utara oke guys kali ini aku berada di sisi utara oke kali ini lihat oke di sini ya teman-teman pemasangnya baru satu persatu ya teman-teman kita lihat di belakang dulu pengalaman yang lanjut saja oke ya ini dia oh segala yang terlutangnya ya teman-teman teman-teman kalau mau di sini agak perlu berhati-hati kemarin sempat kebasah ya teman-teman di daerah satu yang salahnya sama Sumpit ini kebangannya seperti ini ya teman-teman yang jelas ini apa Sumpit yang akan menemukan di daerah satu kita lagi jajan puter wow lumayan teman-teman kalau lewat sini lumayan ini roda ramai lancar ya teman-teman ini semacam di daerah siapa ya kita kain baring-baring ya untuk di sini untuk di sisi tengahnya masih ya belum dibongkari kemungkinan masih ada pengawasan atau lain untuk sisi pembongkarannya ya teman-teman kita saat sini ini belum ada data-data baru ya guys oke kita segal muter ya teman-teman oke dia teman-teman untuk perkembangan terujuk dulu di sisi para dan di sana sini perjalanannya ya guys terlihat hampir sama saja tapi ya belum ada perkembangan tambahan-tambahan karing-karing ya teman-teman untuk kreolnya juga belum ada belum terlihat ke atas ya juga ada tangkoyeknya ya yang mengurusi teman-teman belum tahu ini mengurusannya ini ada perkembangan oke itu saja jangan boleh komen dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih